. Profil Heriberto Tavares, pemain keturunan Maluku siap bela tim Nas Indonesia jika dibutuhkan. Pencarian pemain diaspora Indonesia di seluruh dunia terus dilakukan PSSI. Salah satu nama yang tampaknya masuk dalam daftar adalah Heriberto Tavares. Banyak pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Eropa, terutama yang berasal dari Portugal yang memiliki garis keturunan dari Maluku, salah satunya ada Heriberto Tavares. Pemain yang berposisi penyerang itu memperkuat klub Estoril Praia. Darah keturunan Indonesia saya berasal dari Ibu, saya berasal dari Ambon, Maluku, kata Tavares dalam wawancara di akun tentang bola, beberapa waktu lalu. Heriberto Tavares lahir di Amadora, 16 Februari 1997. Dia adalah putra mantan pemain sekaligus pernah menjadi asisten pelatih di salah satu klub di Liga Portugal. Kecintaannya pada Indonesia membuat Heriberto Tavares mempunyai keinginan yang cukup besar, agar bisa berkontribusi bagi negara Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Keinginan, bermain di Indonesia, selalu ada karena saya yakin, saya bisa membuat sejarah untuk Indonesia, ujar Heriberto Tavares. Timnas Indonesia bisa diuntungkan andai diperkuat pemain dengan profil mentereng seperti Heriberto Tavares. Heriberto Tavares pun yakin bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan, bisa dengan cara diperjuangkan PSSI sebagaimana yang dilakukan Federasi Sepak Bola Maroko, atau FRMF, Kepengadilan Arbitra Seolahraga, CAS, dalam usaha mereka agar munir Elhad Dadi agar bisa memperkuat timnas Maroko. Atau juga bisa dengan cara berharap FIFA kembali merevisi statu. Memang, statuta FIFA kerap direvisi, karena menyesuaikan keadaan zaman. PSSI pun terus berburu pemain naturalisasi di Eropa agar timnas Indonesia bicara banyak di Piala Asia 2023. Tentu, timnas Indonesia harus melewati perjuangan yang berat untuk bisa berbicara banyak di event empat tahunan terakbar di benua Asia tersebut. Kebetulan PSSI dikabarkan sedang mengebut program naturalisasi tambahan untuk persiapan di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Shintai yang mengaku terus mencari nama calon pemain yang diharapkan bisa dinaturalisasi oleh PSSI.